Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pada kesempatan video kali ini Kita akan sama-sama kembali menyimak Ada informasi terbaru Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan PPinti Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Ada informasi terbaru Dan ini terkait ada 5 bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan kembali Tepatnya pada bulan April tahun 2024 Kelima bantuan sosial dari pemerintah Ini bisa diterima dan dirasakan manfaatnya Bagi KPMPKH dan PPinti Maupun bagi anda para masyarakat di berbagai daerah Bagi yang sudah cair Maupun bagi yang belum cair bantuannya Kira-kira 5 bantuan sosial dari pemerintah Apa saja yang akan kembali dicairkan di bulan April Mari simak video ini sampai selesai Supaya tidak menimbulkan gagal paham Sebelum lanjut Bagi anda yang belum subscribe Mari kita berteman terlebih dahulu Dengan cara klik tombol subscribe, like Dan nyalakan loncengnya Supaya terus dapat informasi terbaru dari channel ini Informasi yang pertama yang harus diketahui bersama Bahwa pada bulan April di tahun 2024 Ini pemerintah akan kembali melanjutkan Atau mencairkan beberapa bantuan sosial Akan dipercepat Proses pencairannya di bulan April ini Menjelang lebaran Idul Fitri Maupun sesudah lebaran Idul Fitri Kepada keluarga penerima manfaat KPM Di berbagai daerah Dan terpantau ini ada 5 Bantuan sosial dari pemerintah Yang akan lanjut dicairkan pada bulan April Yang bisa diterima Dan dirasakan manfaatnya Bagi anda KPM, PKH, dan PPNT Di berbagai daerah Langsung saja Bantuan sosial yang pertama Yang akan lanjut dicairkan di bulan April Ini adalah untuk bantuan PKH tahap kedua Untuk alokasi bulan Maret dan April Perlu diketahui bersama Bahwa pada bulan April Ini adalah bulan pencairan Bantuan PKH tahap kedua Khusus bagi KPM yang dicairkan setiap 2 bulan sekali Dan ini KPM yang dicairkan melalui kartu KKS Merah Putih Itu cairnya setiap 2 bulan sekali Dan pada bulan April ini Proses pencairan PKH tahap kedua Masih sedang dilanjut dicairkan Dan bagi KPM yang dicairkan melalui PT POS Indonesia Bantuan PKH tahap kedua Pada bulan April ini adalah Bulan pencairan PKH tahap kedua juga KPM yang cairnya lewat PT POS itu cair setiap 3 bulan sekali Kemudian Bantuan sosial yang kedua Yang akan lanjut dicairkan di bulan April Ini adalah untuk bantuan pangan Berupa bantuan beras 10 kg Kita sudah ketahui bahwa penyaluran bantuan pangan beras 10 kg Itu sudah mulai disalurkan di bulan Januari, Februari Dan bulan Maret kemarin Dan pada bulan April ini menjelang lebaran Idul Fitri Maupun sesudah lebaran Idul Fitri Pencairan bantuan pangan beras 10 kg Ini masih kembali dicairkan Untuk alokasi bulan April tahun 2024 Dan akan selesai disalurkan Hanya sampai bulan Juni tahun 2024 Bantuan pangan berupa beras tersebut Yang diberikan kepada sekitar 22 juta Keluarga penerima manfaat KPM Yang masing-masing menerima sebanyak 10 kg beras setiap bulannya Alhamdulillah bagi para KPM, PKH, dan PPNT Ini juga Anda berhak akan mendapatkan Tambahan beras 10 kg ini Khusus bagi KPM yang sudah ditetapkan oleh pusat Kemudian bantuan sosial yang ketiga Yang akan cair di bulan April Ini adalah untuk bantuan PLT MRP Atau mitigasi resiko pangan Senilai Rp600.000 Yang akan dicairkan di prediksi di bulan April ini Hingga akhir bulan April mendatang Kita sudah ketahui bersama Bahwa penyaluran PLT MRP ini akan dicairkan Menggunakan layanan PT POS Indonesia Air Langkah Hartato, Menteri Perekonomian Indonesia Ini sudah menjelaskan bahwa hal ini dilakukan lantaran tarifnya yang lebih murah Ketimbang menggunakan perbankan Pertama lebih murah Jadi kalau lewat PT POS sebarkan itu ongkosnya Rp30.000 Kalau melalui perbankan Rp60.000 Kenapa Rp60.000? Karena harus cetak kartu Harus ada pendampingan untuk KTM Sehingga lebih tinggi anggaranya Kata Menteri Perekonomian Air Langkah Hartato Para KPMPK dan BPNT ini benar-benar bersiap Panen bantuan sosial sudah di depan mata Kartu KKS Merah Putih Anda Benar-benar akan segera terisi bantuan kembali Kemudian bantuan sosial yang keempat Yang akan cair di bulan April Ini adalah untuk bantuan BPNT tahap ketiga Untuk alokasi bulan April dan Mei Diprediksi akan dicairkan Bebarengan senilai Rp400.000 Prediksinya Kemudian bantuan sosial yang kelima Yang akan cair di bulan April Ini adalah untuk bantuan PIP Kemendik Putri Stek Berdasarkan informasi yang dihimpun Pemerintah ini akan melanjutkan Masih melanjutkan Mencairkan program PIP Di tahun 2024 Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim Ini mengungkapkan pihaknya Telah menyiapkan anggaran Rp13,4 triliun Untuk bantuan sos PIP di tahun 2024 Dana PIP tersebut akan disaurkan Ke Rp18,5 juta siswa dari jenjang SD SMP SMA sederajat Proses penyaluran dana PIP ini akan dibagi sebanyak 3 tahap Skemanya tidak jauh berubah dengan tahun sebelumnya PIP tahap 1 disalurkan kepada seluruh siswa Dari jenjang pendidikan SD hingga SMA Mulai dari bulan Februari sampai April PIP tahap kedua Penyalurannya direncanakan akan disalurkan pada bulan Mei sampai September Pelajar penerima PIP tahap kedua merupakan Peserta didik usulan dinas pendidikan Usulan pemangku kepentingan Serta peserta didik yang telah ditetapkan dalam surat keputusan SK penerima program tersebut PIP tahap ketiga ini akan disalurkan Pencairannya pada bulan Oktober sampai Desember tahun 2024 Bagi Anda KPM PKH dan PIP inti Dengan kategori KPM yang mempunyai anak sekolah Yang sudah ditetapkan sebagai penerima program PIP Ini bersiap akan mendapatkan bantuan komplementari uang tunai Mulai dari Rp450.000 sampai Rp1.000.000 Pada bulan April tahun 2024 ini Dan itulah kelima bantuan sosial dari pemerintah Yang akan dicairkan pada bulan April tahun 2024 Semoga ini bermanfaat Sampai ketemu di berita lainnya